Intro Merasa terganggu saat mendengarkan musik yang dibunyikan oleh warga saat perombaan perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Ada dua orang oknum anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan mengamuk dan juga mengancam warga memakai parang Sementara di Kabupaten Tuban, Jawa Timur, konser musik merayakan hut ke-78 Republik Indonesia terpaksa dihentikan akibat tawuran antar penonton Aksi dua orang oknum anggota TNI di Palembang, Sumatera Selatan Yang mengancam warga menggunakan parang viral di media sosial Keduanya mengamuk karena merasa terganggu saat mendengarkan musik yang dibunyikan oleh warga saat perlombaan perayaan hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia Di Kelurahan 35 Ilir, Kecamatan Ilir Barat, 2 Palembang pada Kamis Meski tidak ada satupun yang terluka, akibat kejadian ini pengeras suara milik warga hancur dan rusak Ditemui pada Jumat, pemilik pengeras suara mengatakan Awalnya seorang anggota TNI datang untuk foto-foto Lalu tak lama kemudian datang satu lagi anggota TNI berpakaian loreng masuk ke dalam pagar Dan menendang mobil-mobilan serta pengeras suara Tak berapa lama anggota TNI tersebut mengambil parang dan menakut-nakuti warga Sekitar 2 jam cek cok dengan warga Aksi keduanya berhenti setelah anggota POM TNI datang ke lokasi kejadian dan langsung membawa keduanya Alih-alih merayakan Hari Kemerdekaan RI dengan kegiatan positif Dua kelompok warga dari Pasar Gaplok, Senen dan Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat justru terlibat tawuran Terekam kamera warga pada Kamis sore Mereka saling menyerang di tengah rel kereta api dengan melempar batu dan botol bekas Serta menggunakan senjata tajam Kereta api dari stasiun Pasar Senen bahkan sempat berhenti selama 15 menit akibat terjadinya tawuran Menurut warga pada Jumat pagi, salah satu pemicu tawuran tersebut adalah pertandingan sepak bola antar warga Tawuran berakhir setelah anggota POSSEK Senen dan POSSEK Johar Baru datang ke lokasi Konser grup band Leto di alun-alun Kabupaten Tuban, Jawa Timur Kamis malam berubah menjadi mencekam akibat tawuran yang terjadi antar penonton Awalnya konser berjalan lancar Namun tiba-tiba dua kelompok pemuda saling melempar botol dan kejar-kejaran di jalan raya Akibat kejadian ini, konser yang dikelar untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-78 RI ini langsung dihentikan panitia Anggota kepolisian dan Satpol PP melerai masak Sejumlah orang yang diduga provokator pun ditangkap polisi Hingga Jumat sore, belum ada pernyataan dari pemerintah kebuatan Tuban ataupun kepolisian perihal kejadian ini Penyebab tawuran masih diselidiki Tim Liputan CNN Indonesia